Intro Amerika Serikat dan Inggris menghujani posisi Houthi Yaman dengan 36 rudal Namun bukannya melemah, Houthi justru mempermalukan Amerika Serikat dan Inggris Houthi tetap kuat dan bahkan mengaku tidak akan menghentikan operasi militernya demi membela warga Palestina Dilansir dari Tribunews.com pada minggu 4 Februari, hal itu diungkapkan oleh Muhammad Al-Bukaiti, pejabat politik senior sekaligus curu bicara Houthi Muhammad Al-Bukaiti mengatakan bahwa serangan Amerika Serikat dan Inggris tidak berpengaruh Bahkan ia menegaskan bahwa pasukannya akan terus melanjutkan operasi melawan entitas Zionis hingga agresi di Gaza perhenti Di sisi lain, Houthi Yaman juga menegaskan bahwa pasukannya akan segera meluncurkan serangan balasan yang sepadan Atas serangan Amerika Serikat dan juga Inggris Pernyataan itu dilakukan beberapa saat setelah dua negara barat tersebut melakukan penembakan di belasan lokasi di Yaman pada Sabtu 3 Februari 2024 Amerika Serikat dan Inggris menyerang dari udara dan laut terhadap setidaknya 36 sasaran di 13 lokasi di Yaman Yang mana serangan itu diklaim menargetkan beberapa fasilitas penyimpanan bawah tanah, komando dan kendali, sistem rudal, lokasi penyimpanan hingga helikopter Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia